Apa yang penting buat kita nih, atau paling tidak baik buat kita atau mengisi bulan Ramadhan dengan membuat target-target apakah itu target ibadah ritual atau target bagaimana kita memperbaiki diri? Betul, perlu ada target-target itu. Dan itu harus setiap hari dikembangkan. Itu sebabnya selalu, Abi selalu berkata begini, apa gunanya kita niat setiap malam dalam mazhab syafi itu kan harus niat setiap malam atau sebelum waktu sahur, sebelum kita berpuasa. Antara lain tujuannya kita melakukan introspeksi terhadap apa yang telah kita lakukan kemarin, kemudian kita lihat apa kekurangannya untuk kita sempurnakan besok, mencapai target. Dan ada satu menurut Tehmat Abi yang sering kita lupakan, kita selalu berkata tujuan puasa itu taqwa. Ya berdasar ayat Al-Baqarah itulah Allah kumtad ta'ud. Itu target awal, taqwa itu menghindar. Kalau Anda menghindar dari sesuatu yang buruk, Anda masih baru kembali modal. Belum dapat untung. Belum dapat untung. Target akhirnya itu disebut pada ayat berikutnya. Ditukmilul iddata, supaya sempurna bilangan puasa. Wadi tukabbirullaha ala mahadakum. Kamu agungkan Allah dalam segala persoalan, agungkan Allah. Dan ini nanti ada kaitannya dengan tujuan memperbaiki, memperbarui iman. Baru, wala'allakum tashkurun. Tujuan akhirnya itu syukur. Bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Itu baru untung. Karena apa? Yang bersyukur bertambah ni'mat yang diterimanya. Bersyukur itu menggunakan segala apa yang berada di lingkungan kita sesuai dengan tujuan penciptaannya. Itu arti syukur. Syukur itu menerima yang sedikit tapi menganggapnya banyak. Memberi yang banyak tapi menganggapnya sedikit. Itu targetnya. Tapi ini harus bertahap dong. Sehingga lebaran nanti itu kita bersyukur. Itu hemat Abi. Yang selama ini, Abi rasa kita selalu menekankan tentang takwa. Walaupun kemudian ulama merumuskan takwa itu dalam aneka makna. Nah, tapi dari segi kebahasaan itu pada mulanya hanya menghindar. Hanya menghindar. Dan karenanya kalau maknanya hanya menghindar, tidak cukup hanya itu. Tidak cukup hanya itu. Untuk mendapatkan untung tadi istilahnya. Tapi kembali ke misalnya kita mengoptimalkan ibadah. Tadi Abi katakan, Abi katakan ibadahnya tidak hanya ibadah ritual tapi juga ibadah yang lain. Berarti mungkin secara sederhana kita bikin target inginnya bulan Ramadan. Karena orang biasanya bikin targetnya hanya ibadah ritual. Pokoknya harus hatam Al-Quran. Pokoknya harus sholat rawihnya tidak boleh putus. Pokoknya harus jadi. Tapi tidak apa-apa kan membuat target-target itu? Tidak apa-apa. Ada hal lagi. Tadi Abi sebutkan dua hal yang menjadikan Allah Ridho. Pesan Nabi, dua hal jangan sampai kamu tidak raih di bulan Ramadan ini. Apa itu? Meraih sorga terhindar dari neraka. Nah, meraih sorga ini tidak hanya dalam bentuk ibadah ritual. Iya kak? Tidak hanya. Tadi Abi Bhusen itu berkata, senyum itu sedekah. Itu ibadah. Jadi walau sedikit, hindari api neraka walaupun dengan sepotong korma kamu berikan. Tersenyum kepada orang lain sudah sedekah. Dan prinsipnya, akhlak itulah yang terpenting. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada setelah manusia, akhlak kepada lingkungan. Nah, itu sebabnya Nabi bersabda bahwa seseorang bisa mencapai derajat orang yang banyak sholat, banyak puasa, hanya karena akhlaknya yang baik. Nah, jadi jangan marah-marah itu betul sudah akhlak. Tidak di situ, sejum dan lain-lain sebagainya. Kalau pemuda tersesat biasanya, tapi lanjut, Mbak Nana. Gimana, Abi? Saat Kures tadi bilang, tersenyum itu adalah ibadah. Nanya, kalau tersenyum ke yang bukan muhrim gimana, Abi? Jadi, pokoknya selalu dikaitkan dengan apa kepentingan saat itu yang paling relevan ya? Biasanya dijawab apa, Abi? Kalau senyum kepada yang bukan muhrim, ibadah juga? Iya, kata saya bukan hanya niat dan tujuan yang baik, caranya juga harus baik. Kalau yang bukan muhrim, caranya itu untuk mengganggu, jangankan tersenyum. Assalamualaikum uhti juga nggak boleh, kata saya. Karena biasanya kalau ada yang perempuan berjilbab, digangguinnya sama orang laki-laki yang nggak bertanggung jawab, itu Saat Kures, Assalamualaikum uhti. Nah, itu salam yang bisa bikin kita masuk neraka itu kalau begitu. Jadi, kalaupun misalnya caranya seolah-olah baik, tapi kalau niatannya mengganggu, berarti itu menggugurkan caranya yang awal ya, Abi? Apalagi misalnya, karena Abi kan banyak berdialog dengan anak-anak muda, para pemuda tersesat istilahnya. Apa sih keresahan yang kerap kali mereka temui kalau kita bicara soal ibadah ini? Mereka ini kan kecenderungan dari orang-orang yang jauh dari agama, tidak memiliki sejarah intens dengan agama, sehingga mereka memiliki pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagi sebagian orang itu konyol. Bahkan mungkin bagi sebagian orang, kok ini kayaknya becanda deh pertanyaannya. Padahal itu beneran, karena hanya saja kita terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan agama, apalagi kita santri, seolah-olah itu memang aneh. Padahal itu pertanyaan yang jenuin gitu, murni dari hatinya. Salah satunya misalnya mereka bertanya, kalau pahala dan dosa kita itu 50-50 nanti, di akhirat apakah akan ada extra time di dunia? Untuk kemudian menentukan mana yang lebih dominan. Ini pertanyaan kayak aneh, kayak lucu, tapi ternyata Al-Quran membahas secara khusus tentang Ashab Al-A'raf. Di dalam surat Al-A'raf, orang-orang yang nanti pahala dan dosanya 50-50, kemudian ditaruh di puncak bukit Al-A'raf, dan akan dimasukkan surga karena rahmatnya Allah setelah semua orang masuk surga dan masuk neraka. Nah, dari sini saya melihat, ini pasti mereka nggak baca Al-Quran. Orang ini, para pemuda tersesat ini nggak baca Al-Quran. Biasanya bacanya baca komik. Nah, kalau mereka kemudian menghadirkan pertanyaan yang seperti itu, yang ternyata dibahas oleh Al-Quran, saya menduga ini pertanyaan yang lahir dari hati yang tulus atau pikiran yang jernih, yang ingin tahu, yang ketika kita menganggap itu bercanda, atau menganggap itu pertanyaan rendahan, justru kita yang menilai diri kita lebih mulia ini, justru itu bermasalah menurut saya, karena merendahkan pertanyaan yang sebenarnya itu tumbuh dari hati yang tulus. Nah, dalam ibadah itu mereka kemudian ingin melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya wairu mahdoh itu, untuk kemudian bisa mereka melakukannya, tapi tetap mereka menyenanginya. Sembari mereka banyak semangat sekali bertanya tentang hukum-hukum yang mahdoh itu. Misalnya, bagaimana mandi wajib, kalau tidak ada air, kemudian bagaimana sholat yang khusuk dan lain sebagainya. Intinya, saya melihat semangatnya saja itu sudah sesuatu yang agung di mata saya, apalagi kemudian ketika mereka itu memang terus bersemangat dalam mencari ibadah. Hal-hal yang sifatnya hukum biasanya, tapi kecenderungannya nyari-nyari celah, Mbak Nana. Nari celah maksudnya? Iya, mencari-cari celah. Misalnya, sesuatu ini, misalnya ya, melihat perempuan joget-joget di satu platform, di TikTok misalnya, itu membatalkan puasa apa enggak? Nah, nanti kalau kita jawab agak membolehkan itu, ya sudah, asalkan kamu memang sebaiknya jangan kalau di bulan puasa. Ya sudah, kalau nontonnya tapi enggak sengaja gitu. Pokoknya terus nyari-nyari celah sekiranya mereka ini diperbolehkan. Dan tuntutannya, jawabannya juga harus tetap sesuai dengan hukum, tapi juga harus menjadi tontonan gitu, Pak. Karena kita harus cerdas dalam memberikan tuntunan, tapi dalam formatnya tontonan. Agar mereka ketika nonton itu, dapat hikmahnya, tapi juga fun gitu dalam menontonnya. Jadi, memang pola-pola dakwah yang sesuai ya, yang kemudian juga harus selalu dicari, agar audiensnya, atau agar orang-orang yang memang mengharapkan, mendapatkan pengetahuan atau ilmu, itu bisa menemukannya dengan cara yang relevan untuk mereka. Iya, itu sebabnya dakwah, sebelum menyampaikan apa yang hendak disampaikan, pelajari dulu sasaran. Kalau contoh yang diberikan oleh ulama-ulama kita dulu, atau pemikir-pemikir, jangan berbicara tentang kewajiban zakat kepada orang miskin. Jangan berbicara tentang poligami pada saat nasihat perkawinan. Nah, begitu juga. Anak-anak muda harus difahami apa problemanya, harus difahami bagaimana kecenderungannya, lalu kita menyampaikan pesan-pesan agama yang dapat mereka mengerti dalam logika mereka. Itu dakwah. Itu sebabnya ikhra. Bacalah. Bukan hanya membaca dari tulisan, tapi baca masyarakat, baca situasi, dan lain sebagainya. Dan menyesuaikan itu sesuai dengan? Sesuai dengan sasaran yang kita kehendaki, dan tujuan yang kita hadapi, dan tujuan yang kita kehendaki. Oke, baik. Terima kasih ya, Biku. Biku Sen, terima kasih banyak sudah diskusi bersama di Syihab-Syihab Ramadan ini. Sehat terus, insya Allah. Terima kasih, Mbak Nana. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Amin, amin, insya Allah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak Syihab dan Syihab Ramadan episode kali ini. Insya Allah, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.